Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang Supositoria Ada pun nama-nama kelompok kami yaitu Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Supositoria Menurut Pharmacope Indonesia edisi 4 tahun 1995 Supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk Yang diberikan melalui rektal, vagina, dan uretra Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh Rugian Supositoria, menurut Lachman, tahun 1994 Keuntungannya yaitu Satu, tidak merusak lambung Kedua, tanpa rasa yang tidak enak Ketiga, mudah dipakai bahkan pada saat pasien tidak sadarkan diri Sulit menelan dan sebagainya Kerugiannya yaitu Pertama, dinding membran diliputi suatu lapisan mukosa yang relatif konstan Yang dapat bertindak sebagai penghalang mekanik untuk jalannya obat melalui pori-pori Macam-macam Supositoria beserta keuntungan dan kerugian Dan berikan masing-masing satu contoh sediaan yang ada di pasaran Menurut Ansel, tahun 2008 dan menurut Lachman, tahun 1994 Yang pertama, Supositoria rektal Supositoria rektal berbentuk silindris dan kedua ujungnya tajam Peluru, torpedo dan berjari-jari kecil Panjangnya kurang lebih 32 mm atau 1,5 inci Berat Supositoria rektal untuk orang dewasa kira-kira 1 gram dan ukurannya lebih kecil Keuntungan dari Supositoria rektal Yang pertama, bentuk sediaan relatif besar dan ditampung dalam rektum Yang kedua, rute rektal aman dan nyaman bagi pasien lanjut usia dan muda Yang ketiga, terapi dapat dengan mudah dihentikan Kerugian Supositoria rektal Yang pertama, tidak menyenangkan Yang kedua, absorsi obatnya tidak teratur Yang ketiga, dosis dan posisi absorsi dapat menimbulkan peradangan bila digunakan terus-menerus Contoh sediaan Supositoria rektal Yang pertama, dulpolax Yang kedua, profekom Dan yang terakhir, kaltrofen B. Supositoria pagina Berbentuk bola lonjung atau seperti kerucut Sesuai dengan kompedi resmi, beratnya 5 gram Apabila biasanya oleum kakao tergantung pada jenis berat untuk pagina Ini berbeda-beda Keuntungan Supositoria pagina Yang pertama, obat cepat bereaksi Yang kedua, efek yang ditimbulkan bersifat lokal Kerugian Supositoria pagina Yang pertama, kesulitan dalam melakukan prosedur terhadap wanita lansia Yang kedua, setiap rabas yang keluar memungkinkan berbau busuk Contoh obat Supositoria pagina Yang pertama, plagil Supositoria Yang kedua, pagistin Supositoria Yang ketiga, alubotil Supositoria Yang keempat, mustatin Supositoria C. Supositoria uretra Berbentuk pensil dan meruncing pada salah satu ujungnya Supositoria yang digunakan untuk laki-laki beratnya kira-kira 4 gram Dan panjangnya 100-150 mm Sedangkan untuk wanita, beratnya masing-masing Supositoria 2 gram Dan biasanya mempunyai panjang 60-75 mm Komponen penyusun Supositoria Menurut Ansel, pada tahun 1990 Yang pertama, yaitu zat aktif Zat aktif yang digunakan dalam persediaan Supositoria bermacam-macam Sesuai efek yang diginginkan apakah efek sistematik atau efek lokal Contoh kesedihan Supositoria dalam zat aktif sebagai berikut Yang pertama, yaitu Supositoria aspirin Yang kedua, Supositoria glycerol Yang ketiga, Supositoria marfin Yang keempat, Supositoria ethylnilfilin Yang kelima, Supositoria basicodil Yang kedua, zat pembawa atau basis Basis Supositoria mempunyai peran penting dalam pelepasan obat yang digunakan Salah satu basis Supositoria yaitu Selalu padat dalam suhu ruangan Tetapi segera melunak, melubur, atau melarut Pada suhu tubuh sehingga obat yang dikandungnya dapat Sedia sepenuhnya segera setelah pemakaian Metode Pembuatan Supositoria Menurut Ansel tahun 1989 Yang pertama, pembuatan dengan cara mencetak Pada dasarnya, langkah-langkah dalam metode percetakan Termaksud melebur basis Mencampurkan bahan obat yang diinginkan Menuang hasil leburan ke dalam cetakan Membiarkan leburan menjadi dingin Dan mengental menjadi supositoria Dan melepaskan supositoria Basis oleomu kakao, gelatin glycerin, polyeting glycol, dan banyak basis supositoria lainnya Yang cocok dibuat dengan cara mencetak Pembuatan dengan cara kompresi Supositoria dibuat dengan menekan massa yang terdiri dari campuran basis dengan bahan obatnya Dalam cetakan khususnya memakai alat atau mesin pembuatan supositoria Pembuatan dengan cara kompresi dalam cetakan basis supositoria dan bahan lainnya Dalam formula dicampur atau diaduk dengan baik Pergeseran pada proses pembuatan tersebut Menjadikan supositoria lembek seperti kentalnya pasta Mengulang dan membentuk dengan tangan Metode ini dilakukan dengan cara menggulung basis supositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung sat aktif Menjadi bentuk yang dikehendaki Mula-mula basis diiris, kemudian diaduk dengan bahan-bahan aktif dengan menggunakan mortir dan stamper Sampai diperoleh masa akhir yang homogen dan mudah dibentuk Patang silinder dengan garis tengah dan panjang yang dikehendaki Pembuatan supositoria menggunakan lemak kakao Menurut Samsuni tahun 2005, pada pembuatan supositoria dengan cetakan Volume supositoria harus tetap, tetapi bobotnya beragam Tergantung pada jumlah dan bobot jenis yang dapat diabaikan Misalnya esrak baladona, garam alkaloid Nilai tukar dimaksudkan untuk mengetahui bobot lemak coklat atau lemak kakao Yang mempunyai volume yang sama dengan 1 gram obat Nilai tukar lemak coklat untuk 1 gram obat yaitu Evaluasi atau pengujian pada sedian supositoria Yang pertama, uji kisaran leleh Uji ini merupakan suatu ukuran waktu yang diperlukan supositoria untuk melenai sempurna Bila dicelupkan ke dalam penangas air dengan temperatur tetap atau 30 derajat celcius Yang kedua, uji pencairan atau uji waktu melunak Uji ini terdiri dari pipa U yang sebagian dicelupkan ke dalam penangas air yang bertemperatur konstan Yang ketiga, uji kehancuran Uji ini untuk mengukur keregasan atau kerapuhan supositoria Yang keempat, uji disolusi Pengujian awal dilelehkan dengan penetapan biasa dalam gelas fiala yang mengandung suatu medium Yang kelima, uji keseragaman bobot Timbang supos 1 per 1 dan hitung rata-ratanya